Polres Muna menetapkan Wakil Bupati Buton Utara inisial RD sebagai tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara terhadap seorang pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya dan berperan sebagai musikari. Wakil Bupati Buton Utara diduga mencabuli seorang anak yang masih berusia 14 tahun sebanyak dua kali di bulan Juni 2019. Korban kemudian mengadukan kepada orang tuanya dan orang tua korban kemudian melapor ke Polsek Bonegunu pada bulan September 2019. Dari hasil penyelidikan seorang musikari inisial T alias L ditangkap polisi karena menjual korban kepada Wakil Bupati Buton Utara sebesar 2 juta rupiah. Saat gelar perkara yang dilakukan Polres Muna ditapkan Wakil Bupati Buton Utara sebagai tersangka. AKBP DB Asri Nugraha Kapolres Muna mengatakan dalam gelar perkara oknum pejabat daerah itu ditingkatkan statusnya jadi tersangka dengan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP tanggal 17 Desember 2019. Ia menambahkan untuk memulai panggilan tersangka Polres akan mengajukan surat ke Polda dan ke Kementerian Dalam Negeri. Kurang lebih bulan Juni tahun 2019 yang dilaporkan disitu adalah bahwa anak dari pelapor, anak korban yang dari pelapor itu telah menjadi korban pelecehan atau korban dari eksploitasi anak dan informasi atau yang dituangkan dalam laporan tersebut adalah dilakukan oleh oknum pejabat didik. Nah saat setelah ada P19 kita kumpulkan seluruh penyidik dan peserta gelar dari Polres Muna dan kita diskusikan secara menyeluruh bahwa yang dipaparkan oleh penyidik menyatakan bahwa untuk korban nama inisial D. Walau Wakil Bupati Buton Utara ditapkan jadi tersangka, situasi di lingkungan kantor pemerintah Bupati Buton Utara masih tetap berjalan. Para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Buton Utara tetap berjalan seperti biasanya. Kontributor Defriat Noneke, Kompas TV Muna, Sulawesi, Tenggara